Bismillah, selamat datang di maskap auto kali ini saya mau membahas perbandingan antara visor gelap di KYT Kyoto dan visor bawaannya tapi utamanya yang visor gelap ini apakah kalau dipakai malam itu terlalu gelap atau enggak sebelum membahas itu kita bandingin dulu ini dua KYT Kyoto beda warna aja nih, beda warna shell sama warna visornya ini bawaan, jadi kalau beli kalian beli varian apapun itu dapetnya visor bening kayak gini ini bawaannya kemudian ini yang sudah diganti ini bukan aftermarket ya ini original dari KYT visor gelap atau dark visor kenapa saya milih yang hitam ini atau dark visor ini karena sering jalan siang sering jalan siang itu silau ya ya jalan siang atau jalan pagi tapi ngelawan sinar matahari itu pasti akan silau sekali makanya saya pakaiin visor yang gelap ini kelebihannya visornya itu looks helmnya jadi lebih bagus kebetulan ini yang warna putih kombinasi putih hitamnya itu cakep ya putih sama hitam dan ini kan list-listnya hitam juga jadi manis gitu tampilannya keren juga dipakai di jalan juga keren kalau yang bawaan kan standar jadi bening kelebihannya ya dia memudahkan sih memudahkan pandangannya dan satu hal kalau pakai visor gelap itu racet di belakangnya kan enggak kelihatan kalau yang bawaan kan kelihatan gini ya jadi mungkin ya buat beberapa orang ini agak ada yang anggap ini enggak apa-apa ada yang anggap ini kurang bagus nah kalau pakai dark visor dark visor ini lebih tersamarkan gitu kita enggak bisa lihat racetnya jadi kayak kacanya tuh visornya tuh kayak nyatu gitu loh kayak nyatu banget sama helmnya oke terus ke pembahasan inti gimana sih kalau dipakai di malam hari yang pertama harus memperhatikan penerangan motornya sendiri sama kondisi jalan ini visornya tuh emang gelap ya dipakai di siang hari pun bisa ngeredam cahayanya gitu loh bagus kalau buat siang tapi kalau buat malam kalau menurut saya itu agak gelap ya udah gelap kalau menurut saya jadi pernah saya bawa ke jalan alternatif gitu yang pinggir-pinggirnya sawah terus lampunya enggak banyak yang hanya mengandalkan lampu atau penerangan dari motor itu gelap gelap dan beberapa hal itu kadang enggak kelihatan yang pertama kalau ada di jalan ada lubang atau ada gelombang gitu itu lebih sulit terlihat kalau pakai yang seperti ini terus yang kedua kalau ada orang tiba-tiba nyebrang orang jalan kaki atau lari gitu tiba-tiba nyebrang itu enggak kelihatan sama kalau ada pengendara yang lampu belakangnya itu mati lampu motornya itu mati terus pakai jaket hitam yaudah itu sulit kelihatan jadi kalau saya pribadi kalau buat malam terus daerah teman-teman itu apa jalannya masih gelap minim penerangan ya kurang rekomen kalau menurut saya itu untuk faktor keselamatan ya selain itu kan kalau mata dipakai buat di tempat gelap terus itu kayak gimana rasanya kayak lebih capek gitu nyari fokusnya nyari jalannya untuk mandangin jalan gitu kayak harus melek banget jadi kalau buat malam ini menurut saya pribadi ya itu kurang rekomen sih untuk malam apalagi yang tempatnya gelap tapi kalau di jalan raya yang penerangannya bagus ya itu masih bisa lah untuk dipakai tapi kalau udah gelap banget itu kurang rekomen jadi kalau malam jalan malam atau sore malam terus tempatnya minim penerangan jalannya minim penerangan mending pakai visor kayak gini aja deh kalau kalian pakai Kyoto pakai visor yang bening aja terus kalau mau opsi lainnya ya mungkin bisa cari atau pertimbangkan helm yang double visor kalau kalian kebetulan cuma pengen satu helm kemudian bisa dua-duanya ya mungkin pilihannya cari helm yang double visor oke segitu dulu ya pembahasannya mengenai visor gelap ini kalau ada yang mau beli bisa nanti cek di deskripsi nanti saya taruh disana linknya ini original dari Kyoto ini penampilannya perbandingannya kayak gini ya tuh menurut kalian keren yang mana sekian terima kasih terima kasih selamat menikmati